Di hari pertama lebaran terpantau arus lalu lintas di ruas jalan lintas Timur Sumatera berjalan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi masyarakat yang beraktivitas lebaran. Arus lalu lintas di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi, Beganbaru, Riau di hari pertama lebaran terpantau lancar. Dari catatan pihak posko pengamanan Sekernan, volume kendaraan pemudik sudah jauh menurun dibandingkan dua hari sebelumnya. Kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 milik pribadi masyarakat Mori Jambi yang beraktivitas di Hari Raya Idul Fitri. Di hari pertama lebaran ini hanya sekitar 12 bus anggutan umum yang melintas dari Beganbaru, Riau masuk ke Jambi. Rata-rata kecepatan pengendaraan yang melintas di bawah 60 km per jam. Meski terpantau sepi dilintasi para pemudik, namun tim gabungan di posko tetap disiagakan yang dilengkapi dengan kendaraan patroli dan satu unit mobil ambulans. Meski volume kendaraan pemudik yang sudah jauh menurun, namun pihak kepolisian setempat memprediksi arus mudik lebaran masih akan terus terjadi hingga lebaran kedua. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.